musik musik wah hehehe kalo ini warna apa? warna warna green susun yang tinggi sekali yang tinggi biar jadi apa? biar jadi tower nyala gimana nyala-nyala kalau kipas oh iya mana hidungnya ya ada di sofa please oke wow pancake day pancake day wow wow momen-momen kayak gini nih yang harus aku rekam, aku inget-inget supaya bisa jadi memori bisa jadi cerita sama kayak lagu-lagu aku waktu masih kecil yang sampai sekarang jadi kenangan manis dan bisa aku terusin ke arah sya it's time masa kecil merupakan kenangan terindah dan tak pernah terlupakan dalam hidupku kepingan-kepingan memori yang kita lalui di masa lalu membentuk jati diri kita saat ini hmm sini bukan ya bukan-bukan-bukan fix di sekitaran sini hari ini adalah hari yang spesial aku punya kesempatan untuk mengintip masa laluku dan menostalgia dengannya 20 tahun yang lalu aku menyimpan kenangan terbaikku dan pesan-pesan untuk diriku yang sekarang di dalam sebuah kotak time capsule ketemu dong time capsule aku oh my god yuk kita unboxing di dalam ini dia nih time capsule-nya jadi time capsule itu dulu aku pas aku juga lupa sih umur berapa pokoknya 20 tahun yang lalu tuh berarti umur 8 tahun aku pernah nyimpan barang-barang kenangan aku di dalam suatu kotak terus kotaknya itu aku kubur dan aku bilang kotak ini harus dibuka 20 tahun lagi sebagai kayak reminder aku sebagai pengingat aku siapa aku dulu terus dulu tuh aku favoritnya apa jadi disini isinya it's like a box of memory ini box yang isinya kenangan-kenangan aku barang-barang yang memang 20 tahun yang lalu tuh aku suka banget kita unboxing ya boxing time oh my god aku aja sampe hampir lupa loh punya ini ini tuh topi merchandise aku dulu kalo aku nyanyi manggung show-show gitu biasanya juga kita buka booth merchandise jadi orang-orang bisa beli original merchandise-nya Tasha ini salah satunya ada topi tulisannya Tasha sahabat kita siapa yang punya topinya juga udah gak muat ini ada apa lagi ya disitu ada Kelly Kelly ini adalah anaknya Barbie jadi dulu aku tuh suka banget main Barbie aku tuh obses banget sama Barbie aku punya satu lemari isinya koleksi Barbie aku sampe sekarang juga masih ada sih lemari itu gak ada yang berani nyentuh lemari tersebut jadi ini salah satu boneka favorit aku si Kelly ini ya ampun Kelly kamu udah kayak gini deh mukanya berantakan banget oh terus ada bandana karena kalo aku nyanyi aku biasanya suka pake bandana aku anak Indonesia anak yang berdeka wah gawat kenapa dok kaginya sakit banyak rumahnya sih dok pake episode yang baru aja nih subscribe-nya ada album libur telah tiba ini CD namanya guys buat kalian Gen Z ini namanya CD anak jaman sekarang taunya streaming gak tau CD sama kaset nah ini aku kasih tau ya ini CD album libur telah tiba ini album pertama aku ada berapa lagu di albumnya ya ada 12 ada 11 lagu ini pertama kalinya aku punya album ini pertama kalinya aku nyanyi debut aku di dunia musik itu pertama kalinya adalah album libur telah tiba ini mungkin single pertamanya Anak Gembala ya aku adalah anak gembala selalu riang serta gembira karena aku senang bekerja tak pernah malas ataupun lengan abis itu baru libur telah tiba libur telah tiba libur telah tiba ore 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 inilah aku sama gak mukanya oke let's see ada apa lagi this is so random ini random banget ini absurd banget tapi aku tuh dulu koleksi penghapus gak penting gak sih koleksi penghapus dari aku kelas 1 SD kayaknya ya sampai aku kelas 5 SD aku koleksi penghapus dan tau gak sih yang lebih absurdnya lagi siapa yang koleksi penghapus selain aku Randi suami aku ternyata juga dia koleksi penghapus jangan-jangan kita jodoh iya kita kaget banget ya pas awalnya sama koleksi penghapus kita kayak belum mungkin iya itu tuh kayak diantara teman-teman aku cuma aku yang koleksi penghapus iya diantara teman-teman aku cuma aku juga ya koleksi penghapus gak ada orang lain yang koleksi penghapus aku masih ada koleksi penghapusnya di Bandung lengkap semuanya tak tersentuh aku ada beberapa yang emang udah ngebar karena kan sempet pindah rumah gitu kan terus kayak udah gak tau kemana diambil-ambilin sama sepupu-sepupu ponakan-ponakan kalau kamu kan pelit soalnya iya bagi-bagi ini jangan pegang teman-teman 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 aku memang yang kayak tipe-tipe koleksi yang lucu-lucu gitu ya iya aku juga gitu lah bisa dibikin cerita ya ngapain koleksi penghapus yang cuma putih doang pasti yang lucu-lucu lah emang jodoh ya nah kalau dulu tuh aku kemana-mana kalau pergi-pergi aku selalu beli penghapus kayak aku kalau ke mall aku beli penghapus dan ada satu saksi hidup yang tau cerita-cerita aku koleksi penghapus aku pengen telfon orangnya iya aduh 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 emang gimana sih kamu itu sudah perempuan sekarang Tante Didi hai Didi hi oh my god kita udah berapa lama gak ketemu pokoknya parah kayaknya terakhir ketemu waktu nikahan hah bohong enggak lah pas kesini lah iya gak sih iya eh enggak dong eh enggak dong aku kan sempet bawa Ar ke sana oh iya kan aku yang sama Prilly di E-E-Ina-Ar Tante Didi tau gak aku telfon Tante Didi karena aku tuh lagi aku tuh punya time capsule gitu jadi aku kayak 20 tahun yang lalu aku pernah ngubur benda-benda berharga aku demi apa terus iya terus aku baru buka nih terus aku nabungin ini tau oh my god itu adalah itu adalah legend banget penghapus yang aku beliin teripin coba ceritakan kenapa aku dulu memiliki hobi yang sangat absurd Tante Didi adalah saksinya jadi jaman dulu jadi jaman dulu gitu ya pokoknya kamu tuh berarti masih SD kelas berapa ya dua deh kayaknya apa kelas satu ya mungkin pokoknya kita sudah bersama-sama dari kamu masih TK menjelang SD kali ya nah terus udah gitu aku tuh suka banget ngajakin kamu jalan-jalan atau nemenin kamu shooting atau pokoknya kita kalau nyakini bareng-bareng tuh kita pasti selalu bareng-bareng nah udah gitu kesukaannya itu adalah mengumpulkan penghapus-penghapus yang harganya Rp5.000 sumpah kayak gak perlu beliin benda-benda mahal dan mewah dan berlebihan buat Tasya pokoknya terus waktu itu meskipun dia udah jadi terkenal dan dibayar ratusan juta ya saat itu tetap mintanya adalah penghapus oh kayak aku beliin Rp50.000 juga banyak nih penghapus hahaha dulu tuh kalau beli penghapus kayak harganya berapa Rp12.000 ih gak usah beli Rp10.000 itu mahal kalau udah lebih dari Rp5.000 kalau udah lebih dari Rp5.000 gini jalan-jalan itu mahal pokoknya maunya Rp5.000 tapi tau waktu pas Rp5.000 juga masih kecil aku kan selalu gitu ibu mau ini dong gak mahal itu mahal ibu gak punya uangnya gitu terus udah gitu sampai coba kamu cari yang murah apa gitu kan kalau di tempat mainan terus udah gitu dia nanya sama orang yang om om kalau yang murah mainan apa jadi bagus juga ya gue mainnya pelit banget bagusannya itu mungkin ajaran mamanya Tasia dari kecil terbred gue sama aku terus lagi aku menurunkan lagi ketika penyari turun-temurun ya ajaran untuk hemat tapi Tante Didi dulu tuh inget gak aku pernah ngundang Tante Didi ke ulang tahun aku kayaknya ulang tahun yang ke-8 deh itu terus Tante Didi nyanyi ya kan disitu Tante Didi nyanyi bayangin dong nyanyi di depan anak-anak kayak bocah-bocah semua terus aku juga ikut tapi mereka tau apa lagunya tau lah tegar ya iya tegar terus ada ada Sherina ada derby juga waktu itu ada derby aku jadi makin penasaran kayak gimana sih aku yang dulu sampai bisa membentuk aku yang sekarang yang punya mimpi dan semangat untuk terus membawa energi positif di setiap apa yang aku lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati